Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya Dan pastinya harus tetap semangat dong belajarnya Walaupun belajarnya masih dari rumah, tapi harus tetap semangat ya belajarnya Jadi di video kali ini Kak Devi bakal lanjutin materi bilangan berpangkat Ini banyak banget memang ya lanjutannya Jadi sengaja Kak Devi bagi menjadi beberapa part supaya penjelasannya terfokus Dan pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ketiga Yang akan membahas tentang bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan Jadi supaya nggak lama-lama, ini dia Baiklah adik-adik semua, supaya lebih mudah nih memahaminya Kak Devi langsung masuk ke contoh soal aja ya Jadi sesuai dengan judulnya nih, bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan Berarti pangkatnya bilangan pecahan ya Kalau video-video sebelumnya itu pangkatnya bilangan bulat Jadi 2 atau negatif 2 Nah sekarang itu pangkatnya bilangan pecahan Disini soalnya 4 pangkat 1 per 2 dikurang 16 pangkat 3 per 4 Ditambah 32 pangkat 1 per 5 itu hasilnya berapa? Nah langkah pertama kita perhatikan dulu nih bilangan-bilangan pokoknya Ini ada 4, ada 16, ada 32 kan? Nah kita harus ubah bilangan-bilangan pokok tersebut menjadi bentuk pangkat dulu Nah coba dilihat nih 4, 16, dan 32 Kira-kira nih Kira-kira itu bisa diubah jadi perpangkatan apa? Iya bisa diubah jadi perpangkatan 2 kan? Karena bilangan 4, 16, dan 32 ini paling cocok itu diubah jadi perpangkatan 2 Jadi seperti yang sudah Kak Devi sampaikan pada video sebelumnya Itu bilangan pokoknya itu harus bilangan prima ya 2, 3, 5 gitu Nah di kasus ini kita ubah bilangan pokoknya jadi 2 ya Oke kita tulis dulu Nah gini 4 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Oke tadi ngeblur ya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 Karena 2 kali 2 jadinya 4 Nah gini 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 Dipangkatin sama pangkat terluarnya 1 per 2 Gitu bisa ya? Nah terus sebelahnya juga sama 16 itu 2 pangkat berapa? Coba dihitung dulu 2 pangkat berapa? Iya bener banget 2 pangkat 4 ya Jadi kalau udah lama nih ngerjain soal bilangan perpangkat tuh Langsung tau oh iya 16 itu 2 pangkat 4 gitu Nah terus dipangkatin sama 3 per 4 ya Pangkat terluarnya Ditambah 32 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Iya bener sekali 2 pangkat 5 ya Dipangkatin pangkat terluarnya Nah gitu Sampai sini bisa dulu ya Nah selanjutnya Coba diperhatikan Ini adalah bilangan berpangkat yang dipangkatin Bilangan berpangkat dipangkatin Bilangan berpangkat dipangkatin Masih ingat gak sifatnya? Kalau ada bilangan berpangkat yang dipangkatin Pangkatnya tinggal diapakan? Iya bener sekali tinggal dikali Berarti ini jadinya 2 pangkat 2 dikali 1 per 2 ya Kak Devi tulis dulu Kalau kalian mau gak tulis Mau langsung kaliin juga boleh Ya disini Kak Devi tulis dulu Kalau yang ini 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 3 per 4 Jadi pangkat dikali sama pangkatnya ya Ditambah 2 pangkat Pangkat kali pangkat 5 kali 1 per 5 Nah gitu Sampai sini bisa dulu ya Oke masih gampang nih Masih gampang Sekarang tinggal dikaliin pangkatnya 2 dikali 1 per 2 itu jadinya berapa? Iya 1 Ini kan 2 nya bisa dicoret aja ya Berarti 2 pangkat 1 2 pangkat 1 itu kan 2 Jadi kalau pangkat 1 gak usah dipikirkan jauh-jauh Pasti hasilnya bilangan pokoknya itu sendiri ya Kalau yang ini 2 pangkat berapa gini ya? 4 dikali 3 per 4 Sama coret juga ini Berarti 2 pangkat 2 pangkat 3 Ditambah 2 pangkat 5 kali 1 per 5 Sama ini coret juga Ini 2 pangkat 1 2 pangkat 1 itu kan tetap 2 ya Sudah tinggal diselesaikan ini Berarti jadinya 2 dikurang 2 pangkat 3 hitung dulu Iya bener banget 8 ditambah 2 Sudah tinggal diselesaikan 2 kurang 8 Negatif 6 Negatif 6 tambah 2 Negatif 4 Bener sekali Jadi jawabannya adalah itu Negatif 4 Gimana? Gampang ya Jadi kalau ketemu soal ini Pertama Bilangan-bilangan pokoknya Diubah jadi perpangkatan dulu Dimana bilangan pokok Yang baru itu adalah bilangan prima ya Bisa 2 3 5 Baiklah adik-adik semua Disini Kak Devi punya contoh lain nih Tapi mirip-mirip kayak yang tadi ya Jadi disini soalnya 125 Pangkat 1 per 2 Dipangkatin lagi Sama 2 per 3 Nah hasilnya berapa tuh Jadi konsepnya itu sama Seperti yang tadi Disini kan bilangan pokoknya itu Adalah 125 kan Nah berarti 125 itu Harus diubah menjadi Bentuk pangkat yang lebih sederhana Dimana bilangan pokoknya itu Harus bilangan Bilangan prima Kira-kira nih 125 itu bisa diubah jadi Perpangkatan berapa Bilangan pokoknya 2 3 5 7 Atau berapa Yang kira-kira Bisa Dijadiin 125 Iya yang bilangan pokoknya 5 kan Nah sekarang 5 pangkat berapa itu 5 pangkat berapa yang hasilnya 125 5 pangkat 3 Benar 5 pangkat 3 Nah Terus disini 5 pangkat 3 kan Dipangkatin lagi sama 1 per 2 Terus dipangkatin lagi sama 2 per 3 kan di luarnya Nah kalau seperti ini Kalian Kalian aja dulu Pangkat yang ini sama ininya dulu ya Karena nanti ada 3 pangkatnya Jadi supaya gak bingung gitu Jadi 1 per 2 dikali 2 per 3 nya dulu Jadi 125 nya diubah jadi bentuk perpangkatan lebih sederhana Kemudian Pangkatnya ini sama yang ini dikali dulu Karena bilangan berpangkat dipangkatin Jadi pangkatnya tinggal dikali Nah ini bisa dicoret-coret ya Berarti jadinya 5 pangkat 3 Oke salah Ini harusnya gini 5 pangkat 3 Pangkat berapa jadinya ini 1 per 2 kali 2 per 3 2 nya udah dicoret Jadi Jadi sisa 1 per 3 Sampai sini bisa dulu ya Bisa nih pasti ya Jadi Terus lanjut lagi Bilangan berpangkat dipangkatin lagi Berarti pangkatnya tinggal diapain Tinggal dikali Kayak gini Ini coret-coret kan Berarti jadinya 5 pangkat 1 Jadi jawabannya 5 Gitu aja Gampang ya Baiklah adik-adik semua Ini ada contoh satu lagi nih Yang kayak tadi 9 pangkat 1 per 3 dipangkatin negatif 6 Sama ya caranya kayak tadi Berarti bilangan pokok si 9 ini Harus diubah jadi Bentuk perpangkatan lebih sederhana Bilangan pokoknya itu harus prima Berapa kira-kira bilangan pokoknya nih Iya uh bener banget 3 ya 3 pangkat berapa yang hasilnya 9 3 pangkat 2 Nah terus pangkat yang ini Sama ini kita apain dulu nih Iya dikali bener banget 1 per 3 kali negatif 6 Kalau dia bilangan negatif Dikurungin aja ya Supaya tidak bikin pusing gitu Nah terus kaliin dulu ya 1 per 3 kali negatif 6 Berarti negatif 6 bagi 3 jadinya Berapa Negatif 2 Nah gitu Tinggal dikali 3 pangkat 2 kali negatif 2 Berarti jadinya 3 pangkat 2 kali negatif 2 Nah sama dengan 3 pangkat Negatif 4 Dijadikan pangkat positif Jadinya 1 per Masih ingat kan Kalau jadi pangkat positif Ditukar posisinya Yang ini di atas jadi ke bawah Nah gini Kalau disuruh cari hasilnya Tinggal kalian hitung 3 pangkat 4 Berapa 3 kali 3 kali 3 kali 3 81 Jadi jawabannya itu Gimana bisa ya Baiklah adik-adik semua Sekarang kita sudah tiba di soal Contoh soal berikutnya Aduh ini soalnya sedikit Merumitkan ya Sedikit Menantang kelihatannya Tapi tenang saja We don't need to worry Cause land before we know how to land Nah apakah ada yang menjadi army Disini pasti tau banget dong lagu itu ya Ya jadi itu sebuah lirik yang mewakili kita Walaupun soalnya agak-agak aneh Tapi jangan khawatir Kita pasti tau cara untuk menyelesaikannya Oke kita selesaikan bersama-sama Kita baca dulu soalnya ya 24 pangkat negatif 2 per 3 Per dibagi 12 pangkat 1 per 6 Jadi Konsepnya itu sama Seperti tadi Bilangan-bilangan pokoknya Itu harus diubah menjadi Pangkat yang lebih sederhana Jadi 24 dan 12 Harus diubah jadi pangkat yang lebih sederhana Tapi masalahnya nih 24 dan 12 itu Tidak seperti 4 ataupun 16 Yang langsung ketemu 4 itu 2 pangkat 2 16 itu 2 pangkat 4 Nggak kayak gitu Ya kan Nggak ada perpangkatan yang hasilnya 24 atau 12 kan Jadi kita harus melakukan manipulasi Dan manipulasinya itu harus tetap Harus mengandung bilangan prima Atau bilangan lain Yang kalau disederhanakan Itu bakal jadi Perpangkatan yang mengandung bilangan prima Aduh panjang banget ya Kak Devi jelasin Kita langsung aja nih Kita langsung action aja nih Oke 24 itu yang kalian tahu nih Itu berapa kali berapa Oke yang part 2 nih 24 itu berapa kali berapa nih Yang kalian tahu 3 kali 8 Oke 3 kali 8 Pangkat 2 per 3 kan Min 2 per 3 ya Terus ini udah ada 1 nih Bilangan primanya nih Bisa Terus 12 itu Yang kalian tahu berapa kali berapa 3 kali 4 Oke Sudah mengandung 1 bilangan prima Oke Bisa nih Bisa nih Bisa nih Kita harus lanjut lagi Yang 3 ini udah bilangan prima Tinggal si 8nya ini kan Harus dijadiin supaya mengandung prima juga 8 itu bisa diubah jadi perpangkatan gak Bisa Bisa bener banget Berapa pangkat berapa Iya 2 pangkat 3 Nah bener kan Sekarang sudah mengandung Mengandung prima Nih jangan lupa pangkatnya ya Terus per 3 nya sudah prima 4 nya nih Bisa diubah jadi perpangkatan gak Bisa Berapa perpangkatannya 2 pangkat 2 Sudah ada primanya juga Sampai sini Bisa dulu Bisa ya Pasti kalian bisa We don't need to worry Lanjut 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 nih Jangan nyanyi ya Oke Kita lanjutkan Coba dilihat disini Disini ada perkalian bilangan Yang dipangkatin dengan pangkat yang sama Masih inget gak Caranya gimana Tinggal 3 nya dipangkatin keluar Yang ini juga dipangkatin keluar kan Ini kayaknya harus agak bawah deh Oke Kita tulis satu persatu Berarti 3 pangkat Min 2 per 3 Dikali 2 pangkat Nah karena si 2 ini mengandung pangkat Berarti pangkat yang ini sama ini harus dikalikan 3 dikali min 2 per 3 Atau Kak David tulis aja deh ya Nah gini Terus per Yang bawah sama juga 3 pangkat 1 per 6 Dikali 2 pangkat Ini 2 nya punya pangkat Berarti pangkat ini sama ini dikali juga ya 2 kali 1 per 6 Sampai sini bisa dulu ya Kita lanjutkan Di bawahnya Berarti ini jadinya 3 pangkat min 2 per 3 Dikali Ini bisa coret kan Jadinya 2 pangkat Negatif 2 sisanya kan Per 3 pangkat 1 per 6 Oke ini 1 per 6 nya Agak kurang bagus ya 3 pangkat 1 per 6 Dikali 2 pangkat berapa jadinya 1 per 6 kali 2 Ini bagi ini 3 kan Berarti pangkat 1 per 3 Nah sampai sini bisa dulu ya Kalau sudah seperti ini Ini adalah pembagian bilangan per pangkat Berarti pangkatnya tinggal diapakan Kalau pembagian dikurang Benar sekali Sekarang kita kurangi Berarti Oke ini agak bawah aja ya 3 pangkat yang atas dulu Selalu ditulis ya Min 2 per 3 Dikurang Yang ini 1 per 6 Jadi ingat yang sesamanya 3 sama 3 2 sama 2 ya Terus 2 nya Pangkat yang atas dulu ya Selalu ditulis ya Dikurang pangkat yang bawah 1 per 3 Sudah tinggal dikurangin Kurangin dulu Negatif 2 per 3 Dikurang 1 per 6 Berapa? Pengurangan pecahan nih Berapa jadinya? 3 pangkat Pangkat negatif 5 per 6 Ya Kalian bisa hitung dulu Pecahannya nih Terus yang ini Negatif 2 kurang 1 per 3 Berapa jadinya? Negatif 7 per 3 Sudah sampai sini Kalau mau diubah jadi Jadi Pangkat positif Boleh juga tinggal dibawa ke bawah ya Seperti itu Caranya memang sedikit panjang Tapi Bisa lah ya Baiklah adik-adik semua Sama seperti yang Bilangan berpangkat part 1 Ada menyederhanakan bentuk Bilangan berpangkat Di bilangan berpangkat Pangkat pecahan ini Juga ada penyederhanaannya Jadi Seperti ini contohnya Jadi disini Kak Devi Sengaja kasih contohnya Yang pembagian Karena biasanya Lebih-lebih rumit ya Kalau pembagian Nanti pangkatnya tinggal dikurangkan Kalau perkalian Nanti pangkatnya tinggal Ditambah Tapi cara pekerjaannya Itu sama Jadi disini soalnya X Y pangkat negatif 1 Dipangkatin negatif 1 per 2 Per X pangkat min 1 per 4 Y pangkat 1 per 2 Dipangkatin 1 per 3 Jadi disini sama Bilangan berpangkat Yang dipangkatin lagi Jadi tinggal dipangkatin masing-masing ya Jadi X nya pertama dipangkatin sama Min 1 per 2 Nanti Y nya juga dipangkatin sama ini Yang bawah juga gitu X yang ini dipangkatin sama ini Y yang ini dipangkatin sama ini Gitu ya Kita tulis aja Nah disini X nya kan pangkat 1 Berarti X pangkat min 1 per 2 Karena kan dia pangkat 1 nih Berarti 1 dikali min 1 per 2 kan Jangan lupa Bilangan berpangkat dipangkatin Pangkatnya dikali ya 1 kali min 1 per 2 Min 1 per 2 Terus yang Y sekarang Y nya pangkat negatif 1 Dikali min 1 per 2 Ini Kak Devi gak tulis ya Biar sekalian latihan nih Jadi kita hitungnya di otak aja Min 1 dikali min 1 per 2 Jadinya 1 per 2 Nah terus yang bawahnya juga sama Ini X nya pangkat negatif 1 per 4 Dikali 4 per 3 Jadi disini kan negatif 1 per 4 Dikali 4 per 3 Nah ini 4 nya boleh dicoret kan Berarti sisa min 1 per 3 Terus sama Y nya juga Y nya pangkat 1 per 2 Pangkatnya 1 per 2 Terus dikali sama 4 per 3 Jadi pangkat dalam kali pangkat luar Ini sama ini bisa dicoret 4 bagi 2 2 Jadinya 2 per 3 Nah sampai sini bisa dulu ya Jadi bilangan berpangkat dipangkatin Jadi pangkat-pangkatnya dikali Tapi disesuaikan juga sama variabelnya ya Yang X sama yang luar Yang Y terus sama yang luar gitu ya Bisa ya yang itu ya Nah sekarang karena sudah sederhana nih Sudah lebih sederhana Baru kita kurangin pangkatnya Karena dia pembagian Jadi pangkatnya dikurang Tapi tetap disesuaikan Yang X sama X Y sama Y Kita tulis dulu Tetap yang ditulis yang atasnya dulu ya Jadi min 1 per 2 Dikurangi pangkat yang bawahnya Min 1 per 3 Jadi min 1 per 2 Dikurang min 1 per 3 Jangan kurang 1 per 3 aja ya Nah terus Y nya juga sama Yang atas dulu 1 per 2 Dikurang yang bawah 2 per 3 Nah sekarang kita kurangin dulu Oke jadinya ini kan nanti X pangkat min 1 per 2 Min ketemu min jadi plus Plus 1 per 3 kan Terus yang ini tetap Y 1 per 2 Kurang 2 per 3 Kita kurang dan tambahin dulu Sudah nih Ditambah dan dikurang Oke ya Berapa dapetnya? Min 1 per 2 Tambah 1 per 3 Dapetnya berapa? Iya Min 1 per 6 Terus yang ini Berapa jadinya? 1 per 2 Kurang 2 per 3 Jadinya Berapa? Min 1 per 6 juga Sama ya Berarti jawabannya adalah ini Gitu Bisa ya Nanti kalau soalnya dikali Sama juga langkah awalnya Cuma Nanti di Akhirnya Itu pangkatnya di Ditambah Bukan dikurang Gitu Bukan dikurang 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 Bukan dikurang